Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada segenap kaum muslimin terutama keluarga besar Gerakan Sedekah Seribu Sehari pada kesempatan kali ini kita berkunjung ke hiasan Al-Miftah yang menaungi pondok pesantren Miftahul Ulum di kawasan Baru Ranzi kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan saya didampingi bersama Pak Saing, orangnya ganteng ini adalah majlis pondok pesantren ini dipimpin oleh Ustaz Ridwan nama lengkap Ustaz Ridwan? Ustaz Ahmad Ridwan ini majlis yang biasa digunakan untuk anak-anak ngaji kemudian ke arah sini ini adalah Asrama Santri Asrama Santri untuk Santriwati untuk asma yang perempuan Baik, mendekat ini adalah anak-anak santri dari pondok pesantren Al-Miftah atau Miftahul Ulum yang anak-anak sedang bikin bataku ya Pak ya? bataku ya sedang bikin bataku jadi bangunan yang ada mulai dari musola kemudian ruang kelas yang sedang dibangun itu adalah bagian dari upaya kegotong royongan antara pengurus pelayasan pondok pesantren berikutun anak-anak yang bersama-sama bikin bataku kemudian bergotong royong untuk membangun lokal buat belajar jadi kita bisa lihat kita makan belum? sudah musolanya ya musolanya gimana Pak saya pembangunannya musolanya? pembangunan musolanya kita bekerjasama terutama kepada wali santri kepada donatur-donatur yang ingin menyumbangkan peruntanya untuk pembangunan musola di pondok pesantren dan kerjasama antara santri dan pengurus ini inilah yang membuat musolanya cuma berdiri setelah penting hari ini jadi dan Alhamdulillah 2 bulan pelir 2 bulan pelir berkat bersama yang integritas jadi kami sampaikan bahwa saya musolanya sudah sejak 2 bulan ini dalam jangka waktu 2 bulan selesai dibangun subhanallah ini luar biasa kerjasama ada uang dari donatur lantas kemudian tenaganya pengurus maupun para santri bekerjasama untuk menyelesaikan musola ini mudah-mudahan bagi yang menyumbangkan dananya rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan Allah bangunkan rumah untuknya di surga nantinya baik mari kita kesana ini namanya kobong kobong disini ada artis-artis sinetron yang sedang modok disini ini kobongnya ya subhanallah lurahnya siapa ini lurahnya lurah kobong mudin mana mudin coba dilihat ke dalam ini sebuah perjuangan benar perjuangan para santri yang ada disini permisi ya assalamualaikum ini santri di dalam kondisi kobongnya ini satu ini berapa orang disini ada berapa 4 orang ya subhanallah tidurnya ngilir gak ngilir juga ya subhanallah ini ruang tidur kobong para santri pimpinan usaha teriduan kondok pesantren Miptahul Ulum kita doakan para santri belajarnya nyaman dan ilmunya bermanfaat saat pulang kampung nantinya para santri bisa menjadi pencerah di kampung mereka masing-masing Allahumma amin ini namanya Ustadz Ridwan Ahmad Ridwan SPDI orangnya ganteng masih muda dan istri baru satu tapi anak belum punya kita doakan beliau semoga cepat punya ngomongan Allahumma amin jadi Ustadz Ridwan bekerja keras bersama timnya untuk mengelola kondok ini kalau bahasa kasarnya modal dengkul karena beliau bukan konglemerat bukan orang yang kaya raya yang bertaruh dengan sekeyakinan untuk menjalankan pondok pesantren ini dan rencana beliau untuk merealisasikan lembaga pendidikan formal dikarenakan memang rata-rata santri yang belajar di sini adalah anak-anak yang putus sekolah sedangkan anak-anak ini kalau cuma putus sekolah mereka cuma bisa ngaji mereka akan sulit berkompetisi dengan modernisasi yang ada sekarang maka banyak anak-anak yang pintar ngaji tapi kerjaannya cuma muli dikarenakan tidak punya ijazah makanya Ustadz Ridwan dibantu Pak Saing berjuang bagaimana untuk merealisasi pendidikan formal makanya berbasis dengan pondok yang ada beliau hendak mendidikan sekolah formal sekolah menengah pertama ya SMP yang gedungnya sedang akan sedang dalam proses dibangun baik kita lihat kedua ini lokasi lokal yang sedang dibangun sudah selesai dibangun Ustadz ya ada dua lokal ada dua lokal yang sedang dibangun ini satu lokal lagi ya jadi rencana berapa lokal ini jadi sampai empat ya akan dibangun empat lokal dan sudah mendekati penyelesaian dua lokal ini nah ini ini Abah ini Abah ini Abah orang tuanya Ustadz Ridwan yang beliau yang mewakafkan lokasi ini untuk pembangunan pondok pesantren Subhanallah mestinya buat kebun malah buat pondok ya Abah mudah-mudahan rezeki Abah berkah Amin Abah sehat selalu Amin dunia akhiratnya semakin bahagia Amin Amin ini kita bisa lihat pembangunan dunia dan perlu kami sampaikan bahwasannya kepada segenap donaku untuk bangunan yang ada ini saja Ustadz Ridwan masih terhutang 25 juta ya masih terhutang 25 juta artinya memang butuh partisipasi kita bersama karena beliau modal nekat demi kesejahteraan santri demi kemajuan santri maka beliau memberanikan diri untuk merealisasi pembangunan tempat pendidikan coba dilihat ke dalam silahkan selamat menikmati yang udah digunain something belum ada ininya ya belum ada plafon plafonnya kondisi ini masih sangat sederhana sekali belum ada neja pusing belum ada neja pusing nah ini my mebeler jadi sekolah ini butuh meja dan pursi serta fasilitas penunjang pendidikan lainnya jadi terbuka bagi kami Yayasan Almit Tamu Pondok Pusantrian Minta Hululum bagi donatur yang punya kursi bekas meja bekas barang-barang yang tadi dipakai buat sekolah yang tidak terpakai alangkah baiknya dimanfaatkan disitu yakina tidak akan pernah terabaikan semua akan bermanfaat dan demi menunjang kemajuan santri yang ada disitu bisa dilihat di ruang sebelah kita masuk ke dalam sekarang ini hasil karya santri buat bangku yang buat ini meja ini kami kasih sampaikan kepada Pak Musrimin ini meja meja ini meja belajar ini meja yang sangat sederhana dibandingkan dengan meja di kota ya jauh tapi ini karya santri di santri mandiri bikin meja ini kalau kursinya dari mana ustaz? kursi dari masyarakat ini kursi juga kursi bekas ya kursi minjem ini kursi minjem ini kursi minjem ada gak kira-kira donatur yang sedia untuk nyumbang meja lagi nyumbang kursi yang lebih layak kuat disini termasuk juga menyelesaikan bagian yang bersisa karena sekali lagi ini modal-modal nekat jadi ustaz Ridwan masih banyak terhutan demi mencerdaskan anak bangsa kita semua memahami bahwasannya amanah undang-undang dasar fakir miskin anak terlantar adalah ditanggung oleh negara dan ternyata ketika kita bergantung kepada negara sepenuhnya itu tidak akan pernah realisasi butuh ada ketulusan orang-orang yang siap bekerja keras dengan modal nekat untuk betul-betul membangun fasilitas pendidikan demi mencerdaskan anak bangsa dan ini sudah dilakukan sebetulnya tinggal kepedulian kita bersama dan partisipasi kita bersama yakinlah bersedekah untuk pundak pesantren atau untuk pengelola pundak pesantren luar biasa pahalanya sampai-sampai disebutkan sedekah untuk orang alim untuk orang fakih dan membangun fasilitas pesantren itu sampai pahalanya dilipat gandakan sampai 900 ribu kali lipat dikarenakan sedekah ini bukan sesuatu yang habis dipakai bukan sesuatu yang dikonsumsi begitu saja tapi benar-benar untuk mencerdaskan anak bangsa yakinlah bahwasannya manakosat sodakotumim malasodakot tidak akan pernah mengurangi harta balias dad balias dad balias dad malah semakin ditambah semakin ditambah dan semakin ditambah kita keluar sepuluh ini yang genderanya warna hitam bukan besi tapi ini ini bambu kalau itu orang sundak bambu itu apa? model pejuangan 45 nah ini adalah toilet santri dari 60 berapa? ada 63 santri yang mukium disini dan ada 170 santri yang ngalong totalnya disini dan toiletnya cuma dua ini jadi santri mungkin kalau kebelet dia akan ngantri gitu ya kalau kebelet paling cari kali ya ini luar biasa ya artinya memang kondisi masih sangat sederhana walaupun memang sudah ada bangunan dan kogong-kogong yang ada itu mencerminkan kearifan lokal mencerminkan inilah tradisi sesungguhnya pondok pusat nah kita dari gerakan sedekah seribu sehari akan ikut berpartisipasi setidaknya meringankan beban pembangunan beban perjuangan usat Ridwan beserta tim dan beserta keluarga besar untuk saat ini gerakan sedekah seribu sehari baru bisa berpartisipasi dengan dana 5 juta rupiah tapi harapannya kedepannya kita terus bisa menambah ini dan para odonatur juga tergerak untuk membantu lebih demi terselenggaranya pendidikan disini dan bagi para odonatur yang ingin bersama kami untuk berkunjung kesini kami akan hantar kesini melihat bagaimana kondisi yang sesungguhnya betapa di kampung puloso desa baru ranzi merbau mataram lampung selatan ini di pulosok kampung ada lentera yang terang untuk mencerdaskan anak bangsa ternyata tidak hanya dari kota kita membangun ternyata pembangunan yang sesungguhnya adalah ketika kita hadir di pulosok di kampung-kampung anak-anak yang tidak sekolah SD gak tamat SMP apalagi SMA pun jauh tangih dengan adanya lembaga pendidikan dan pondok pesanteran disini anak-anak tersebut dapat tertolong inilah jihad kita yang sesungguhnya karena dakwah yang sesungguhnya bukan di mimbar Islam sesungguhnya bukan di panggung ceramah tapi Islam sesungguhnya adalah di tengah-tengah masyarakat pulosok di tengah-tengah masyarakat yang awam demi untuk mencerdaskan dan mensejahterakan mereka semua baik kita serahkan titipan dari gerakan sedekah seribu sehari untuk pondok pesanteran MIP tahun umum sengaja sengaja duitnya gak diamprok biar kelihatan banyak subhanallah luar biasa titipan dari para donatur melalui gerakan sedekah seribu sehari untuk pembangunan fasilitas pendidikan pondok pesanteran MIP tahun umum di bawah penawangan Yayasan Al-Miptah yang akan segera merealisasikan lembaga pendidikan sekolah menengah pertama menjawab tantangan dikarenakan rata-rata santri disini adalah anak-anak putus sekolah mudah-mudahan apa yang kita sumbangkan menjadi berkah dan perjuangan berserta tim dimudahkan oleh Allah SWT demikianlah Allahul muwafiq wa mithariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati